Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jafir Bruning di channel Cahaya Nurani. Kali ini saya akan mempersembahkan satu rahasia Ismul Azumnya Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Apabila Ismul Azum ini dibaca cukup lima menit Insya Allah semua hajat-hajat Anda akan segera dikumpulkan Allah. Semua penyakit-penyakit medis maupun non-medis akan disembuhkan Allah bila Anda baca Ismul Azum yang dasyat ini. Dan juga Insya Allah Allah akan singkapkan rahasia-rahasia gaib ilmu-ilmu hikmah dan ilmu laduni tingkat istimewa yang tidak bisa diproleh atau dipahami oleh orang-orang kebanyakan dan masih banyak khasiat lainnya. Dan Ismul Azum ini banyak diburu oleh para peminat ilmu-ilmu hikmah dan ilmu-ilmu goib dan juga para penguasa, para pengusaha karena mereka menginginkan jabatan-jabatannya lebih tinggi lagi atau ingin mempertahankan jabatan. Karena Ismul Azum Nabi Isa ini memang mempunyai kedahsyatan dan kekuatan yang luar biasa. Karena Ismul Azum Nabi Isa ini bisa mengundukkan para jin, para manusia-manusia yang dolim dan juga makhluk-makhluk yang merusak lainnya. Baik makhluk dari jenis jin maupun dari jenis manusia. Karena itu, kalau Anda amalkan Ismul Azum Nabi Isa ini Anda akan ditakuti oleh bangsa jin, bahkan raja jin sekalipun. Bila Anda menempati atau mengunjungi tempat-tempat angker maka Anda akan aman sentosa tanpa ada gangguan apapun. Kalau Anda telah benar-benar mengamalkan Ismul Azum ini secara matang. Dan juga Ismul Azum, Ismul Azum Nabi Isa ini memiliki tingkat spiritual yang sangat tinggi. Yang nilainya sama seperti orang berpuasa selama satu tahun. Jadi nilai Ismul Azum ini seperti orang berpuasa sunah satu tahun full. Oleh karena itu, saya juga akan mempersembahkan transfer ilmu hikmahnya agar supaya amalan Ismul Azum ini benar-benar hanya dikerjakan untuk hal-hal yang positif. Karena Ismul Azum ini akan berbalik menyerang diri Anda apabila Anda melakukannya untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT atau menjolimi orang. Oleh karena itu, nanti di video ini saya akan mengadakan satu transfer ilmu hikmahnya. karena itu, Anda harus nanti sediakan satu gelas air putih. Dan nanti transferan itu bertanda baik berhasil Insya Allah, Anda akan merasakan nikmat yang luar biasa. Segar, bersemangat. Jadi seolah-olah hawa dingin, hawa sejuk yang masuk ke tubuh Anda. Ini menandakan, insya Allah amalan Ismul Azum ini akan berhasil. Karena itu, silakan mengikuti transfer ilmu hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Allahumma salli ala syedina Muhammad Wa ala alihi Wa sohbi ajmain amma ba'du Jumpa lagi dengan saya, Jafi Benik di channel Cahaya Nurani, Cahaya Wali dan channel Magic Center 62 Kali ini, saya akan mempersembahkan satu amalan yang sangat bangga Satu amalan yang sangat dicari-cari oleh para peminat ilmu-ilmu hikmah ilmu-ilmu goib dan juga para pejabat pengusaha karena yang akan saya ketengahkan kali ini adalah rahasia besarnya Ismul Azum Nabi Isa yang telah sanggup menghidupkan orang yang tadi mati menjadi hidup lagi jadi ini mempunyai rahasia yang sangat besar karena itu untuk memperampuh amalan Ismul Azum Nabi Isa ini saya akan mengadakan satu transfer ilmu hikmahnya agar benar-benar dipergunakan hanya untuk jalan kebaikan bukan untuk sombong-sombongan bukan untuk mencelakakan orang dan lain-lainnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala oke guys sekarang anda siapkan satu gelas air putih oke setelah itu anda dengarkan instruksi saya pejamkan mata apabila saya bilang mulai anda baca surat rufatai dalam hati anda relax pikiran jiwa anda pejamkan mata mulai anda baca surat rufatai dalam hati anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mata anda oke guys saya rasa cukup transfer ilmu hikmahnya lalu anda tiupkan ke air yang tadi anda sediakan lalu anda minum sampai habis coba anda rasakan apakah ada perasaan yang nikmat yang menjalari tubuh anda rasa sejuk rasa nyaman kalau itu anda rasakan insyaallah ini pertanda ya ilmu ismul azam ini akan berhasil membawa hasil yang luar biasa tetapi tetapi bila ternyata anda tidak merasakan apapun atau anda merasakan gatel-gatel atau badan panas menyelimuti anda atau anda jadi gelisah atau hal-hal yang tidak nyaman lainnya anda tidak usah khawatir anda tidak usah takut anda tidak usah kecil hati ini pertanda bahwa segala hal-hal yang negatif aura-aura yang negatif insyaallah disingkirkan Allah dari tubuh dan jiwa anda sehingga anda akan memiliki satu aura yang positif karena itu saya anjurkan kalau anda merasa seperti ini anda harus banyak-banyak istifa paling tidak anda baca seratus kali setiap harinya sampai anda merasakan kenyamanan dan saya tegaskan sekali lagi anda juga bisa mengamalkan asma in muazzam ini tapi ditambah dengan istifa seratus kali dan saya tegaskan sekali lagi bahwa transferan saya ini transferan ilmu hikmah saya ini tidak pernah ada masa kadalu harcanya sehingga kapanpun anda siap mengikuti transfer mulai video ini saat itu berlaku juga dengan transfer yang saya adakan di video-video saya yang lain sama tidak ada masa kadalu arsanya oke guys sebelum kita berpisah tolong tekan tombol subscribe dan loncengnya karena dengan demikian anda telah membantu channel kami menjadi lebih maju maju dan maju lagi dan saya berdoa mudah-mudahan pertemuan kita kali ini Allah ridhoi Allah kubulkan apa yang menjadi hajat-hajat kita dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dari masa akil balik sampai saat ini amin amin ya rubbal alamin wabila taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inilah amalan ismu azumnya Nabi Isa pertama kita membaca ilahadutin Nabi Muhammadin s.a.w. al-fatihah satu kali ilahadutin Nabi Khidir al-fatihah satu kali ilahadutin Nabi Isa al-fatihah satu kali dan ini ada kekurangan yang ilahadutin Syekh Abdul Khidir Jalani al-fatihah satu kali lalu dilanjutkan dengan membaca wahu siroli Nabi Isa al-salam cunuduhu minal jini wal insi fahum yu za'un kemudian dilanjutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim malakallah wala quwata ilah ilah al-alilazim Allahumma ini as'aluka ya kodimu ya da'imu ya fardu ya witru ya ahadu ya somadu ya hayu ya koyum ya zaljalali wal ikram fa'intawalafakul hasbi allahu da'ilailahuwa alaih tawakaltu wa huwa robul arsil azim ini dibaca 33 kali ya yang tadi juga dibaca 33 kali oke guys terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati